Hai guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Di video kali ini, aku mau membahas tentang Mary Antoinette, yang mana dia adalah seorang Ratu Perancis. Pasti kalian gak asing lagi kan, dengan nama Mary Antoinette. Ya, dia adalah seorang Ratu yang memiliki wajah yang sangat cantik dan bergelimang harta. Namun, dia mati dengan cara yang sangat-sangat mengenaskan. Gimana sih ceritanya? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel. Let's get the best information. Mary Antoinette lahir dengan nama lengkap Maria Antonia Josefa Ioana pada tanggal 2 November 1755 di Istana Habsburg, Austria. Dan dia merupakan putri bungsu dari Ratu Maria Teresa dan Kaisar Perancis pertama. Selain latar belakang keluarganya yang memang berdarah biru, Wali Baptiste Mary Antoinette juga bukan dari sembarang orang guys. Wali Baptistenya itu Raja dan Ratu Portugal. Maria Antonia lahir bertepatan pada All Souls Day yang tak lain dan tak bukan merupakan hari berkandungnya umat katolik. Jadi, ulang tahunnya sengaja dirubah atau dirayakan sehari sebelumnya. Nah, Maria Antonia dibesarkan bersama kakak perempuannya yang bernama Maria Carolina. Adapun lukisan wajah cantiknya bersama sang kakak dibuat dengan cat air pada tahun 1764 oleh salah seorang pelukis hebat yang bernama Antonio Pengini. Yang bergaun biru itu Maria Carolina, sedangkan yang bergaun merah adalah Maria Antonia. Coba kalian perhatikan gambar dari Maria Antonia. Kalian bakalan berpikir kalau kecantikannya memang amazing banget kan? Walaupun Maria Antonia memiliki kecantikan yang sangat-sangat luar biasa, tapi dia nggak pintar-pintar amat. Dia bahkan belum bisa menulis saat usianya 10 tahun, walaupun dia sudah menerima banyak sekali less private. Akhirnya Maria Antonia diajari oleh seorang komposer ternama yang mampu mengembangkan bakat-bakat dalam dirinya seperti bermain kecapi, piano, dan flute. Dan dia juga bisa menari dan menyanyi. Pada saat itu, terjadi peperangan selama kurang lebih 7 tahun antara Kekaisaran Austria dan Perancis. Jadi, Ratu Maria Teresa memutuskan buat mengakhiri peperangan tersebut dengan mengadakan sebuah aliansi pernikahan. Dalam keputusan tersebut, Maria Antonia pun akhirnya dipinang Raja Louis ke-15 buat cucu tertua sekaligus pewaris tahtanya kelar, yakni Louis Auguste. Pada tanggal 19 April, Maria Antonia pun menikah dengan perwakilan. Lalu pada tanggal 14 Mei, dia baru bertemu sama suaminya di tepi hutan Kompienye. Kemudian, setibanya di Perancis, nama Maria Antonia diadaptasi ke versi Perancis, berubah jadi Mary Antoinette. Gak lama setelah itu, lebih tepatnya pada tanggal 16 Mei 1770, pesta perayaan pernikahan di antara keduanya pun diadakan di istana Versailles. Ya, seperti yang kita tahu, kecantikan Mary Antoinette benar-benar amazing banget. Jadi gak heran kalau dia mampu memikat hati rakyat Perancis saat dia pertama kali muncul ke publik secara resmi pada tanggal 8 Juni 1773. Saat itu, usia Mary Antoinette sekitar 14 tahunan dan pernikahan tersebut ada yang suka dan ada yang gak suka. Nah, pihak-pihak yang gak suka ini beralasan kalau mereka ini gak setuju adanya aliansi pernikahan antara Perancis dengan Austria. Salah satu orang yang menjadi musuh Mary Antoinette bernama Madame Dubarry yang merupakan simpanan Raja Louis ke-15. Madame Dubarry memiliki pengaruh yang cukup besar dalam bidang politik. Nah, karena Mary Antoinette ini masih muda, dia dibujuk oleh bibi suaminya agar menolak mengakui keberadaan Madame Dubarry yang mana Madame Dubarry ini dinilai sebagai sebuah kesalahan politik. Setelah Raja Louis ke-15 meninggal dunia, tahta pun diambil alih oleh Raja Louis ke-16 yang mana kita tahu dia adalah suami dari Mary Antoinette. Dia pun memutuskan untuk mengasihkan Madame Dubarry demi menyenangkan bibi dan istrinya. Pada tanggal 24 Mei 1774, dua minggu setelah kematian Raja Louis ke-15, Raja Louis ke-16 pun menghadiahkan pada Mary Antoinette sebuah istana yang bernama Petit Trianon. Awalnya, istana tersebut dibangun oleh Raja sebelumnya buat selir yang bernama Madame de Pompadou. Tapi setelah Louis ke-16 naik tahta, dia malah memberikan istana tersebut buat Mary Antoinette. Dia bahkan mengizinkan Mary Antoinette buat ngerenovasi sesuka hati. Dan kabarnya, Mary Antoinette langsung merubah dinding istana dengan emas dan berlian. Setelah menjabat sebagai Ratu Perancis, Mary Antoinette gak peduli sama keadaan rakyat Perancis. Dia malah menghambur-hamburkan uang untuk fashion, kemewahan, dan untuk berjudi guys. Dia gak peduli sama sekali kalau saat itu negara Perancis sedang mengalami krisis keuangan yang membuat rakyat Perancis menderita. Rosbertin, yang merupakan penjahit khusus Mary Antoinette, membuatkan gaun mewah dan menata rambut Mary Antoinette setinggi 90 cm. Dan aku gak ngerti lagi, setinggi itu tuh buat apa? Seperti kata pepatah, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, suatu ketika terjadilah perang tepung pada tahun 1775. Serangkaian kerusuhan terus-menerus terjadi, yang mana hal itu disebabkan oleh tingginya harga tepung dan roti. Yang mana hal itu merusak citra dari Mary Antoinette. Banyak banget orang Perancis yang menyalahkan Mary Antoinette atas merosotnya perekonomian di negara Perancis. Karena memang hobinya si Mary Antoinette ini sukanya menghambur-hamburkan uang mulu guys. Permasalahan gak berhenti sampai disitu saja guys. Ternyata setelah cukup lama menikah, Raja Louis ke-16 dan Mary Antoinette gak kunjung dikaruniai seorang anak. Mungkin karena sifat keduanya yang cukup bertolak belakang. Raja Louis ke-16 dikenal sebagai pribadi yang introvert dan pengalung. Sementara Mary Antoinette dikenal sebagai pribadi yang ceria, gemar berjudi, gemar menghambur-hamburkan uang, dan mengkoleksi pakaian-pakaian yang sangat mahal. Yang namanya raja kan ya pasti harus punya keturunan untuk mewarisi tahta. Makanya Raja Joseph II mengunjungi Perancis dan bertemu Mary Antoinette dan Raja Louis ke-16 pada tanggal 18 April 1777 di Satu Dalam Muti. Dia kayak jadi penasehat pernikahan gitu guys. Gak lama setelah itu, Mary Antoinette pun melahirkan seorang putri cantik pada tanggal 19 Desember 1778 yang ia namai Mary Therese Charlotte. Sedangkan anak keduanya bernama Louis Joseph Xavier Franchois, anak ketiganya bernama Louis ke-17, dan anak keempatnya bernama Sophie Helen Patrick. Namun sayangnya, anak kedua dan anak keempat yang ia miliki meninggal dunia. Pada tahun 1780-an, Mary Antoinette seringkali menghabiskan waktu di istana pribadinya tanpa didampingi sang suami. Nah, pada saat itulah, beredar kabar bahwasannya dia ini jatuh cinta pada seorang bangsawan asal Sweden yang bernama Count Axel von Versen. Seiring berjalannya waktu, muncullah sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Mary Antoinette pernah jatuh cinta atau pernah menjalin hubungan dengan bangsawan asal Sweden tersebut guys. Seorang sejarawan bernama Evelyn Farr mengatakan bahwasannya ada sejumlah bukti hubungan antara Mary Antoinette dan Count Axel von Versen yang ia jabarkan secara menetail dalam buku berjudul I Love You Madly, Mary Antoinette and Count Versen, The Secret Letters. Tapi di sisi lain guys, ada juga sumber yang mengatakan kalau hubungan asmara antara Mary Antoinette dengan Count Axel von Versen ini masih belum ada bukti yang cukup meyakinkan. Nah, permasalahan gak sampai disitu saja guys. Nama Mary Antoinette semakin tercoreng saat Perancis dilanda kegagalan panen. Yang mana Mary Antoinette ini masih belum juga menghentikan gaya hidupnya yang mewah-mewahan. Dia kayak gak peduli gitu kalau negara Perancis sedang mengalami krisis keuangan. Pada tahun 1785, insiden pencurian kalung yang dihiasi 647 butir berlian membuat nama Mary Antoinette semakin buruk. Diceritakan ada seorang pencuri yang mirip dengan wajah Mary Antoinette dan dia berhasil mencuri kalung tersebut. Meskipun Mary Antoinette tidak bersalah dalam kasus ini, tapi tetap aja dia ini masih disalahkan dan kayak harusnya dia turut bertanggung jawab atas terjadinya insiden tersebut. Mary Antoinette kayak gak peduli sama kemarahan rakyat Perancis. Dia ini malah membangun sebuah rumah peristirahatan yang mewah pada tahun 1786, guys. Tentu aja kemarahan rakyat Perancis memuncak pada tahun 1789. Terdapat 900 buruh dan petani yang menyerbu penjara. Lalu mereka ini mengambil semua senjata-senjata dan amunisi untuk menandai revolusi Perancis. Pada tanggal 20 April 1792, terjadilah peperangan antara Austria dengan Perancis lagi karena disebabkan oleh wilayah. Hal ini mengakibatkan Mary Antoinette dipandang sebagai musuh. Meskipun Mary Antoinette ini mengatakan kalau dirinya menentang klaim Austria atas wilayah Perancis. Singkat cerita, Perancis pun akhirnya kalah. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kekalahan Perancis diduga karena Mary Antoinette telah membocorkan rahasia militer. Pada tanggal 20 Juni 1792, segerombolan orang yang menakutkan masuk ke dalam Tuileries, menyuruh raja memakai topi frigia merah untuk menunjukkan kesetiaannya pada Republik. Menghina Mary Antoinette, menuduh menghianati Perancis, dan mengancam kehidupannya. Mary Antoinette tentu aja panik dong. Dia pun meminta bantuan Versen untuk mendesak kekuatan asing dalam mewujudkan rencananya menyerang Perancis. Dan mengancam kalau terjadi sesuatu sama keluarga kerajaan, dia bakalan menghancurkan Paris. Gak lama setelah kejadian itu, seorang politisi bernama Maximilien de Robespierre menyuarakan agar Raja Louis XVI digulingkan. Kemudian konvensi nasional memutuskan untuk membubarkan kerajaan Perancis dan berganti menjadi Republik Perancis. Nah, kenapa sih si Louis XVI ini digulingkan? Karena saat masa kepemimpinannya, Perancis mengalami hal yang sangat kacau dari segi ekonomi, politik, dan militer. Ditambah lagi, dia diduga berpihak pada Austria dan menghianati negaranya sendiri, guys. Dan pada tahun 1793, Louis XVI pun akhirnya dipenggal dengan dakwaan pengkhianatan. Sementara Mary Antoinette dikurung di menara kuil bersama anak-anaknya, guys. Di penjara itu, Mary Antoinette udah kayak gak dihargain lagi sama penjaga-penjaga yang ada di sana. Bahkan ada sejumlah penjaga yang suka ngejahilin si Mary Antoinette dengan meniupkan asap ke mukanya si mantan ratu itu, guys. Setelah kematian Raja Louis XVI, tentu aja nasib Mary Antoinette menjadi sebuah pertanyaan besar. Ada yang menyarankan agar minta tebusan aja. Dan ada yang menyarankan agar si Mary Antoinette ini diasingkan ke Amerika. Ada juga yang menyarankan Mary Antoinette sebaiknya dihukum hati aja. Gak lama setelah itu, Mary Antoinette dipisahkan dari putranya dan dia dikurung di sebuah ruangan tanpa privasi di konsiergeri. Mary Antoinette diadili oleh pengadilan revolusi pada 14 Oktober 1793. Dia dan pengacaranya diberi waktu kurang dari satu hari untuk mempersiapkan pembelaan. Ada pun tuduhan-tuduhan yang disemakan pada Mary Antoinette adalah mengadakan pesta pora di Versailles. Kemudian dia juga dituduh menggelontorkan uang kas ke Austria. Lalu ada juga tuduhan bahwa dia merencanakan pembantaian pengawal nasional menyatakan anaknya sebagai raja baru di Perancis dan ada juga tuduhan inses dengan melakukan pelecehan terhadap anaknya sendiri. Tapi tuduhan yang inses Mary Antoinette tentu aja marah besar dan menyangkal hal itu. Pada tanggal 16 Oktober Mary Antoinette dinyatakan bersalah dengan tiga tuduhan utama yakni penepisan perbendaharaan nasional, persekongkolan melawan keamanan internal dan eksternal negara dan pengkhianatan tingkat tinggi. Akhirnya Mary Antoinette benar-benar dijatuhi hukuman mati. Namun sebelum ia meninggal dunia dia sempat menulis surat untuk Madam Elizabeth yakni kakak iparnya. Sayangnya surat itu tak kunjung sampai pada orang yang ia tuju. Untuk mempersiapkan eksekusinya dia harus berganti pakaian di depan pengawalnya. Yang mana dia pun mengenakan gaun putih polos dan rambutnya dicukur sementara kedua tangannya diikat ke belakang. Mary Antoinette dihukum penggal pada pukul 12 lebih 15 tanggal 16 Oktober 1793. Kepalanya digunakan Mary Tussaud untuk membuat topeng kematian. Sementara tubuhnya dilempar ke kuburan tak bertanda. For your information Mary Tussaud ini adalah orang yang sangat ahli dalam pembuatan patung lilin. Beberapa tahun kemudian tubuh Mary Antoinette dan Louis ke-16 digali pada tanggal 18 Januari 1815 selama restorasi Borbon. Ketika Louis ke-18 naik tahta. Pemakaman Kristen atas sisa-sisa kerajaan diperbaiki tiga hari kemudian pada tanggal 21 Januari di perkuburan Raja-Raja Perancis di Basilika Saint-Denis. Nah, begitulah kisah Mary Antoinette sang ratu Perancis yang dihukum penggal di hadapan rakyatnya sendiri. Yang mana cerita Mary Antoinette ini aku rangkum dari sejumlah sumber. Oke guys, bila mungkin kalian penasaran dengan suatu cerita kalian bisa request di kolom komentar. Dan aku minta maaf dan minta koreksi apabila aku ada kesalahan kata atau kesalahan informasi. Kalau kalian suka sama video ini kalian bisa like, komen, dan subscribe. See you next time dan Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!